Oke, gue ada info nih, buat temen-temen yang hobinya nge-gacha ya, mau beli akun fresh atau akun starter yang DB-nya banyak atau diamond-nya banyak ya guys. Kayak King of Factor All-Star, Dragon Ball Legend, Digimon Rerise, One Piece Bounty Rush, Captain Tsubasa Dream Team, Dragon Ball Dokkan Battle, Seven Deli Sin Grand Cross. Kalian bisa beli akun fresh-nya sama Rintan Akun, harganya murah. Kontaknya Rintan Akun udah gue tulis di kolom deskripsi ya guys. Halo temen-temen, kita pagi di game My Hero Ultra Impact ya. Gue tadi buka shop ya guys, agak terkejut sih, karena kayaknya si Bandri mau ngasih kita hint bahwa besok bakal keluar banner baru sih guys. World Heroes Mission, Todoroki, Bakugo, sama Midoriya ya. Soalnya kemarin banyak banget orang yang bilang ke gue ya, katanya, Bang nanti tanggal 16 Februari siap-siap nanti ada WHM ya, WHM karakter ya. Cuman ada tiga sih, Todoroki, Bakugo, sama si Deku ya. Nah, gue tadi iseng buka shop ya. Kalian kalau mainnya ini jangan lupa dibeli ya guys, yang koin ya. Ini gue beli semua sih guys. Nah, yang disini nih, UA Hike. UA Hike, dapetnya dari mana? Dari USJ ya, USJ Medal guys. Ya, kalian musti sering main USJ, dapetin UE Medal. Nah, di bawah ini ada, ini final blow Midoriya ya. Nah, di bawah lagi nih guys. Ada World Heroes Midoriya Peace. Apakah ini petanda bakal besok akan keluar banner baru WHM kah? Wah, gila sih kalau bener keluar banner WHM ya. Wah, ini sih gue all in kayaknya sih guys, diamond gue. Ya, sampai dapet Todoroki. Karena di WHM itu, Todoroki itu tier S ya. Todoroki itu bagus banget, tier S. Ada Bakugo ya, WHM Bakugo itu kalau nggak salah tier A. Sementara si Deku, WHM itu tiernya bawah ya. Mungkin B mungkin ya guys. Ya, disini ada World Heroes Midoriya Peace guys. Ya, kemungkinan sih besok bener sih ya. 90% lah ya banner baru bakal keluar besok WHM guys. Oke, kita langsung aja ke Twitternya ya. Di Twitternya sih belum ada pemberitahuan apa-apa ya. Mungkin malam kali ya. Kalau nggak malam, kalau nggak besok pagi guys. Ya, My Hero Ultra Impact Twitter. Biasanya nih dia update-nya cepet banget. Ya, disini 2 jam yang lalu tuh ya. Global Release Celebration Recruit ya. Sampai 50 recruit tiket guys. Jadi jangan lupa login, jangan lupa selesain mission-nya ya. Mission yang gue udah selesai semua sih. Ya, cuma gacanya ampas coy. R semua, kurang ajar. Ya, ini jangan lupa ya. Kalian kalau main ya. Biru ngalahin merah, merah ngalahin ijo. Ijo ngalahin biru ya guys. Tentara kuning ngalahin ungu. Dan ungu ngalahin kuning. Disini ada nih ya. STRI itu strength merah. ABL itu ability biru. INT itu intelligent ijo. MND itu mine mungkin ya. Mine itu gambarnya hati. Ya kan, kuning. Sementara DST ini gambarnya kayak ledakannya destruction. Ya, ini ungu. Ya, jadi kalian mesti tahu ini ya sebelum main. Lanjut, kita ke website baru ya. Ini website baru ya. M-H-A-U-I.X-Y-Z Garis Miring Characters. Ya, garis miring. Nanti gue tulis di deskripsi video ya untuk linknya. Disini banyak banget karakter-karakter yang udah keluar di Jepang ya guys. Di server kita sih belum pada keluar. Tapi disini udah ada WHM-WHM ya. Jadi, kita akan bahas aja ya. Langsung WHM-WHM-nya. Pertama, Bakugo. Oke, World Heroes Mission Katsuki Bakugo. Ya, pake kurudong gitu ya. Keren ya Bakugonya. Dan dia warnanya merah guys. Ya, plus ultranya itu 700. 100% damage ke satu musuh. Ada tambahan damage lagi. 40% damage. Jika musuh ada critical rate debuff. Wow, ya. Jadi, musuh-musuhnya mesti dikasih critical rate debuff. Siapa aja yang ada critical rate debuff ya? Gue nggak tahu sih. Oke, untuk action skill-nya ya. Explosive Turbo. Invict 350% damage ke satu musuh. Ada tambahan damage lagi 50% guys. Ya, setiap turn. Sampai 3 turn. Wah, ini mantep sih. Ya, udah gitu. Action skill kedua, AP Shot. Invict 350% damage ke satu musuh. Low chance to burn ya. Ini tanda-tanda kayak api nge-burn segala macam. Ini di website-nya sih bagus guys. Ada buff sama debuff ya. Kalian bisa cek aja di sini ya. Buff and debuff. Ini lengkap guys. Ya, semua buff sama debuff yang ada di game. Kalian bisa lihat di sini ya. Ini tandanya untuk apa aja. Apa aja. Ada Restrain. Ini jurut Saizawa ya. Musuh nggak bisa gerak. Kayak kena stun gitu ya. Nah, ini lengkap guys. Kalian tinggal klik aja ke sini ya. Kalian bisa cek. Oke, lanjut. Nge-burn musuh selama 3 turn. Tapi low chance. Ya, udah gitu. When used in a chain successfully. Kalau di combo ya. Di combo. Bakal reduce enemy critical rate 20% selama 3 turn. Oh, gitu guys. Jadi kita mesti pake AP Shot dulu ya. Abis AP Shot baru kita plus Ultra Skill. Baru mantep banget ya. Biasa sakit abis. Oke, untuk auto skill-nya ya. Pasifnya. Pada saat HP di atas 50%. Naikin speed 30%. Gila. Ini pasti nge-burn banget nih. Wow, ini sih dipake buat arena juga bisa guys. Karena di arena tuh yang penting speed ya. Udah gitu. Field plus Ultra God 30% at the start of the battle. Gila sih. Ini sih pasifnya yang bikin dia imba ya. Bagus ya guys. Naikin speed 30% sama. Ultinya tuh 30% udah penuh guys. Gila nggak tuh. Udah gitu. Yang kedua pasifnya. Pada saat HP di bawah 50%. Naikin power 40%. Wow, sakit banget pasti ini ya. Udah gitu at the start of the east wave. Itu enemy power 20% sama 3 turn. Nah, ini ngurangin musuh punya power juga 20% guys. Ya, ini sih bagus sih. Ya, tier A lah ya. Bagus dia guys. Ya, atas juga keren banget ya. Oke, kita lanjut ke Todoroki ya. Todoroki WHM ya. World Heroes Mission. Dia warnanya biru ya. Tipe ability. Ya, artinya. Wih, arta keren juga ya. Gile, keren. Oke, plus Ultra skill-nya. 600% damage ke satu musuh. Dan high chance untuk nge-freeze guys. Jadi, kemungkinan besar musuh bakal karena freeze. Nggak bisa gerak selama 1 turn. Medium chance to restrain enemy for 1 turn. Gila! Udah kena beku. Udah gitu kena restrain lagi ya. Ya, antara kena beku atau restrain kali mungkin ya. 1-1 turn. Ini sih bagus banget sih. Ya, pantesan dia tier S guys. Udah gitu action skill-nya. Flame Dance. Invict 225%. Ke semua musuh ya. Wow, AOE. Udah gitu ada kemungkinan kecil buat nge-ban musuh selama 3 turn. All allies skill deal on additional 30% damage selama 3 turn. Gila nih all allies loh. Jadi satu party. Satu party bakal ada tambahan 30% damage selama 3 turn guys. Wah, ini sih bagus banget. Najis. Ya, tier S dia ya. Oke, yang kedua action skill-nya Ice Wall. Invict 30% damage ke satu musuh ya. Ini sakit ya. Medium chance to freeze. Nah, ini lebih besar kemungkinan buat nge-freeze ya. Medium. When used in a chain. Ya, kalau lagi combo chain ya. All allies dapet 30% damage cut selama 2 turn. Wow, gila sih ini sih. Ya, wajar ini tier S guys. Bagus banget ya. Kalau seandainya besok keluar, gue pengen dapet dia sih. Semoga dapet ya. Oke, untuk pasifnya ya. Auto skill. Don't burn yourself. At the start of each wave. All allies gain 3 turn burn resistance. Oh, cuman burn resistance doang ya. At the start of each wave. Increase power 40%. Hah? Tunggu, tunggu, tunggu. Oh, ini kayaknya yang all allies-nya kayaknya yang burn resistance doang ya. Tapi kalau misalnya yang bawahnya increase power 40%. Itu mungkin si Todoroki-nya guys. Todoroki-nya doang kayaknya ya. Soalnya dia nggak dibilangin all allies ya. At the start of each wave. Increase power 40%. Itu gede banget sih. Oke, yang terakhir pasifnya. I came here on my own will. Increase power 40%. If there is a pro hero ally on the team. Waduh. Mesti ada pro hero-nya guys. Ya, digabungin sama siapa yang pro hero biru ya. Pro hero biru siapa guys. Gue nggak hafal ya. Oke, yang terakhir ya. Izuku Midoriya ya. Deku WHM. Ya, dia warna ungu guys. Destruction. Ya, one for all. Widih. Ya, plus ultranya. Invict 700% damage ke satu musuh. Dan ada tambahan 40% damage jika musuh adalah villain. Waduh. Susah ya. Ya, villain itu masalahnya kartunya baru dikit banget guys. Dan orang-orang rata-rata ya di arena di pvp ya. Itu rata-rata pakenya hero-hero semua sih guys. Ya, jarang yang villain ya. Itu paling beberapa doang yang villain sih. Oke lanjut action skill-nya. Detroit Smash. Inflict 300% damage ke satu musuh. Damage based on speed. Waduh. Speednya masih kenceng berarti guys. Ya, speednya kenceng mungkin damage-nya makin naik ya. Pada gitu yang kedua apa nih. Inflict 300% damage ke satu musuh. Increase speed 30%. Field plus Ultra Ghost 20%. Wow, lumayan ya. Berarti kalian mesti keluarin skill yang ini dulu nih guys. Delaware Smash dulu. Biar speednya naik 30%. Ya, baru kalian keluarin yang Detroit Smash ya. Karena Detroit Smash ini berasalkan dari speed damage-nya guys ya. Ada tambahan lagi mungkin. Oke, untuk pasifnya. Auto skill-nya. When HP di bawah 50%. Increase power 40%. Ya, berarti HP-nya musuh dikit dulu baru power-nya naik 40% ya. Again, grid. Nah, ini grid apaan nih guys grid ya. Kita langsung lihat aja ke sini ya. Grid, 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 grid. Lambangnya kayak gimana tadi? Grid, grid, grid. Oke, ada orang, ada tanda itunya ya. Oke, ini dia ya. Grid, HP will never go below one guys. Jadi, HP kita nggak mungkin bisa 0 guys. Jadi, mendok di satu ya. Berarti ini mencegah mati ya. Ini bagus banget buff-nya ya. Keren, keren, keren. Jadi, kalau HP dia di bawah 50%. Increase power 40% sama gain grid ya. Jadi, dia di pukul sekali. Sisa satu guys. Nggak mungkin mati ya. Mungkin yang berikutnya baru mati gitu ya. Oke, auto skill yang kedua nih. Follow your heart. Feel plus Ultra God 30% at the start of the battle. Jadi, pada saat battle dimulai. Ulti God-nya 30% udah keisi ya. At the start of each wave. Increase critical rate 30% selama 3 turn. Wah, dia bakal sakit banget sih guys. Karena dia critical rate-nya bakal naik 30% selama 3 turn ya. Jadi, mukul critical-critical sih lumayan. Ya, kalau The Awakened keren ya. Ini kurudungnya kebuka gitu ya. Bagus banget sih ini. Oke, mungkin yang bikin si Deku WHM ini orang-orang taruh di tier risk di rank B. Mungkin karena ultinya mungkin guys. Ultinya disini ada tambahan 40% damage. Kalau musuh villain ya. Kan ribet banget ya. Coba ininya diganti yang lain. Mungkin dia bisa masuk tier A atau tier S sih. Ya, kalau menurut gue sih lumayan bagus sih guys. Apalagi ada grid-nya ini ya. Ini bagus sih. Oke, teman-teman. Semi-sinya aja. Sedikit info aja mengenai besok ya. Semoga aja bener ya. Besok ada banner baru WHM ya guys. World Heroes Mission. Gue bakal gak atas sih. Oke, thank you guys udah nonton. Jangan lupa di like, jangan lupa komen. Jangan lupa share. Jangan lupa subscribe apa yang belum. Kita kembali lagi berikutnya besok ya guys. Thank you guys. Bye-bye. Thank you guys udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe untuk mendukung channel gue ya. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton!